atau kepala desa di Sumatera Barat namanya Wali Nagari ini dilaksanakan setiap tahunnya setelah hari lebaran Idul Fitri biasanya hari ketiga atau kedua setelah lebaran dan tradisi ini dilaksanakan secara tempat-tempat kegiatan ini masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat adat di wilayah naungan kerapatan adat Negari Bidar Alam Padang Limau Sunda pada setiap tahunnya namun dua tahun terakhir ini 2020 dan 2021 tidak dilaksanakan karena masa pandemi kegiatan yang kami publikasikan ini adalah kegiatan pada tahun 2018 sebelum pandemi nah seluruh masyarakat hadir dalam acara ini tuku-tuku sejarangan dan imamak oleh bulamah jadi pandai serta unsur lapisan masyarakat keseluruhan kegiatan ini kegiatan ini ajang maspahu selatu rahmi ataupun halal bihalal antara pemerintah madari atau pemerintah desa dengan lapisan masyarakat cerita kegiatan ini seperti ini juga dilaksanakan untuk penjalanan tuku-tuku adek dan kepala jorong serta toko masyarakat yang dianggap panutan di tengah masyarakat biasanya masyarakat datang secara perhombongan menuju rumah kediaman kepala desa atau beli negari sampai di lokasi bersama dengan silat silat pasambahan yang kita saksikan nah para ibu-ibu yang kita lihat itu ada bawa-bawaan itu merupakan hasil bumi karena dia akan diserahkan kepada ahli negari sebagai ucapan terima kasih yang telah memimpin negari dengan baik selama satu tahun setelah disambut ingat dari pesambahan biasanya masyarakat masuk ke dalam ruangan yang telah disediakan oleh-oleh negari untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan bagaimana yang kita lihat dan kita saksikan ini nah sementara itu diantara toko masyarakat dan toko adat menyampaikan kata pesambahan sepatah dua kata kepada wali negari yang isinya ucapan terima kasih dan ucapan maaf dari seluruh anak kemenakan dan lapisan masyarakat kemudian setelah penyampaian dari toko masyarakat dan toko adat wali negari juga berdiri menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat dimana penyampaian wali negari menyampaikan ucapan terima kasih dalam mendukung program-program perintahan resa atau perintahan negari selama satu tahun kemudian wali negari juga menyampaikan program-program pemerintah pada tahun yang bersangkutan progres dan juga capaian serta rencana program pada tahun ke depan nah itulah sekilas tentang tradisi adat menjalang wali negari di kabupaten solok selatan khususnya di negari perangga sundai mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pemerintah sekalian sebagai referensi tradisi adat di menang kabau khususnya di negari perangga sundai di wilayah rantau dua belai koto terakhir jangan lupa like dan subscribe serta share videonya jika bapak ibu menganggap videonya bermanfaat dan bunyikan loncengnya agar video-video kami berikutnya bisa bapak dapatkan lebih awal terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati